Hanya dengan 20 ribu rupiah per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiah Sunnah. Barakallahufikum. Barakallahufikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahufikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahufikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahufikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah Allah limpahkan kepada kita semua secara khusus kenikmatan-kenikmatan yang besar. Di antaranya adalah ni'mat iman, ni'mat islam, ni'mat kesempatan, ni'mat kesehatan ataupun ni'mat-ni'mat yang lainnya. Maka di antara bentuk bersyukurnya seorang hamba atas kenikmatan yang telah ia dapatkan adalah hendaknya ia berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Melaksanakan setiap apa yang diperintahkan, menjauhi setiap apa yang dilarang atau diharamkan di dalam syariat. Hadirin sekalian, rahiman ya Allah wa iyakum jami'an. Allah SWT berfirman dalam suratul hujurat ayat yang ke-13, Allah menyatakan, Inna akramakum inda Allahi atkakum. Kesungguhnya, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah SWT ingin mengabarkan sekaligus menerangkan kepada kita semua tentang ukuran kemuliaan seorang manusia. Hakikat kemuliaan seorang manusia adalah diukur daripada kadar ketakwaannya kepada Allah SWT. Inilah yang Allah SWT tegaskan dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Tidak sebagaimana kebanyakan manusia mengukur kemuliaan seseorang adalah dari hartanya, dari keturunannya, ataupun dari posisinya di masyarakat. Ataupun dari pejabat, ataupun dari jabatannya, posisi dia, tingkat sosialnya seperti apa. Inilah yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat atau manusia secara umumnya. Mengukur kemuliaan seseorang dari hartanya, dari posisinya, ataupun dari keturunannya. Padahal Allah SWT menegaskan dalam ayat yang disebutkan tadi, bahwa yang ditentukan untuk memuliakan atau kemuliaan seseorang ditentukan bukan berdasarkan hartanya, bukan yang paling kaya, bukan juga orang yang paling tinggi posisi jabatannya, bukan juga dia yang paling ningrat. Akan tetapi, orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Hadirin sekalian, sidang Jumat Rahiman, ya Allah, wa iyakum jami'an. Perlu kita ketahui dan sadari bahwa memang, hakikat daripada ketakwaan seorang manusia hanya bisa diketahui oleh Allah SWT. Namun, perlu juga untuk kita ketahui bahwa sesungguhnya kadar ketakwaan seseorang bisa dilihat dari beberapa tanda. Ada beberapa indikasi, ataupun ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang sahabat bernama Abdullah ibn Jubair, radiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya, bahwa beliau menyatakan, أَمَّا بَعْدُوا فَإِنَّ لِأَهْلِ تَقْوَى عَلَامَاتٌ يُعْرَفُونَ بِهَا وَيَعْرِفُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ Sesungguhnya, ahli taqwa, atau orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah, memiliki ciri-ciri yang bisa diketahui, bahkan bisa diketahui oleh diri mereka sendiri. Kemudian beliau melanjutkan, di antara alamat, atau di antara ciri-ciri, indikasi ketakwaan seseorang adalah, مِنْ صَبْرٍ عَلَى الْبَلَاءُ وَرِضًا بِالْقَضَى Seseorang yang bertakwa, dengan sebenar-benar ketakwaan kepada Allah SWT, dia pasti akan bersabar dan rida terhadap musibah yang Allah timpakan kepadanya. Inilah ciri yang pertama daripada ketakwaan yang dimiliki oleh seorang hamba, yaitu dia pasti akan bersabar dan rida atas musibah yang Allah timpakan kepadanya. Maka ketika seseorang menghadapi musibah, seperti apa dia akan bersikap? Apakah dia akan rida? Apakah dia akan bersabar? Jika iya, maka mudah-mudahan kita berharap hal tersebut merupakan indikasi daripada ketakwaan dalam dirinya. Namun apabila ternyata sebaliknya, ketika ia berhadapan dengan suatu musibah, dia marah, dia tidak terima, bersedih secara berlebihan, maka perlu disadari bahwa ia seharusnya lebih bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Maka ini indikasi pertama daripada ahli taqwa, yaitu dia pasti akan bersabar terhadap musibah dan rida terhadap segala apa yang ditetapkan, dari Allah SWT untuknya. Kemudian sahabat Abdullah ibn Jubair, R.A. melanjutkan, ciri yang berikutnya daripada ahli taqwa adalah, Orang yang bertakwa, pasti akan senantiasa mensyukuri keniamatan yang telah Allah berikan kepadanya. Sekecil apapun keniamatan tersebut, orang yang bertakwa pasti akan mensyukurinya. Apalagi keniamatan yang besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan manusia, sangat seringkali luput untuk mensyukuri keniamatan, seperti yang kita singgung di awal tadi. Banyak sekali manusia yang sangat luput, lupa untuk bersyukur kepada Allah SWT atas ni'mat yang telah diberikan, bahkan keniamatan-keniamatan yang besar, luput untuk disyukuri. Itulah kenapa Allah menyatakan, Maka indikasi daripada hal tersebut, bahwa hanya orang-orang yang bertakwalah, dengan sebenar-benar ketakwaan kepada Allah, yang mampu untuk mensyukuri keniamatan, yang telah Allah SWT berikan. Dan seseorang disebut sebagai hamba yang mensyukuri keniamatan, ketika ia memenuhi tiga syarat, yang pertama adalah memuji Allah dengan lisannya. Ini syarat yang pertama, seorang disebut sebagai hamba yang bersyukur atas keniamatan. Kemudian yang kedua adalah, dia meyakini bahwa keniamatan yang telah ia dapatkan, murni, hanya datang dari sisi Allah SWT, bagaimanapun caranya datang keniamatan tersebut kepadanya. Kemudian syarat yang ketiga, seseorang disebut hamba yang bersyukur adalah, ketika ia menggunakan keniamatan yang Allah SWT berikan kepadanya, di atas ketaatan kepada Allah SWT. Tidak kemudian ia gunakan untuk sesuatu yang Allah murkai, maka ketika hal tersebut dilakukan, maka ia tidak termasuk daripada hamba-hamba yang bersyukur. Inilah tiga syarat, seorang baru dikatakan, seorang hamba yang bersyukur terhadap keniamatannya Allah SWT, dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa saja. Sekecil apapun keniamatan tersebut, orang yang bertakwa, pasti akan bersyukur kepada Allah SWT, apalagi keniamatan yang besar. Hadirin sekalian, kemudian sahabat Abdullah Ibn Jubair, r.a. melanjutkan kalimatnya, menyebutkan ciri berikutnya, yang menjadi ciri terakhir, daripada orang-orang yang bertakwa adalah, Orang yang bertakwa, dengan sebenar-benar ketakwaan kepada Allah SWT, dia pasti akan tunduk terhadap aturan yang ada di dalam Al-Quran. Orang yang bertakwa, dengan sebenar-benar ketakwaan kepada Allah SWT, dia pasti akan tunduk kepada aturan yang ada di dalam Al-Quran. Ketika ia jumpai suatu perintah yang Allah SWT tetapkan, maka ia pasti akan melaksanakannya. Ketika ia jumpai suatu larangan, yang diharamkan di dalam Al-Quran, pasti dia akan menjauh. Pasti dia akan menghindar dari perkara tersebut. Dia akan mengatakan, tanpa harus beralasan ini dan itu, tanpa harus bertanya, kenapa dilarang? Alhamdulillah, Hadirin sekalian, Perlu kita sadari, betul-betul sekuat tenaga bisa kita lakukan untuk bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar ketakwaan. Kemudian, berusahalah kita semua, setiap kita untuk berintrospeksi diri, diri kita masing-masing, coba lihat diri kita masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing, Apakah kita sudah bersabar atas musibah atau ketentuan yang Allah SWT tetapkan bagi kita semua? Apakah kita sudah pandai dalam mensyukuri kenikmatan? Sekecil apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, apalagi kenikmatan yang besar. Apakah betul-betul kita sudah tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di dalam Al-Quranul Karim? Introspeksi diri kita masing-masing. Jika iya, kita sudah melakukan tiga hal tersebut, maka bersyukurlah. Kemudian berusaha untuk mempertahankan, bahkan meningkatkannya. Namun ternyata jika tidak, jika kita masih seringkali marah ketika musibah menimpa kita semua, kita masih laleh untuk mensyukuri kenikmatan yang telah Allah SWT belikan. Belum memenuhi syarat ketika bisa dikatakan seorang hamba yang bersyukur, atau kemudian masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syariat yang kita lakukan, maka perlu kita sadari bahwa Allah SWT berfirman, berbekallah kalian dalam kehidupan dunia ini. Dan sebaik-baik bekal kehidupan dunia adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Maka sekali lagi kita ingatkan, menasehati diri saya secara pribadi, juga umumnya kepada kita semua, untuk senantiasa, sekuat tunaga berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dengan cara paling tidak memenuhi tiga kriteria yang disebutkan. Bersabar atas segala musibah atau ketentuan yang Allah SWT tetapkan kepada kita. Kemudian berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur atas kenikmatan yang Allah SWT berikan. Kemudian yang terakhir adalah berusaha tunduk dan patuh kepada setiap apa yang ditentukan di dalam Al-Quranul Karim, atau secara umum di dalam syariat Islam. Inna Allah wa malayikatahu yusallun ala nabi. Ya ayyuhal ladzina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama salli'ta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna ka hamidun majid. Mubarika ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna ka hamidun majid. Allahumma agfirli al-Muslimin wal-Muslimat wal-Mu'minin wal-Mu'minat al-Lahyai minhum wal-Amwad inna ka anta sami'un qariib mujibu al-Dawwad ya qadiyah al-Hajat Rabbana agfirlana wal-Ikhwanina al-Ladzina sabakuna bil-Iman wala tajjal fi qulubina gilla lil-Ladzina amanu Rabbana inna ka raufun rahim Rabbana zalamna anfusana wa in lam tagfirlana wa darhamna lanakoonan min al-Khasirin Allahumma arina al-Hakqa wa arzukna atiba'ah wa arina al-Batil b-atil wa arzukna jithina'bah Allahumma ya mukallib al-Qulub nabit qulubana al-Dinik Allahumma ya mussarif al-Qulub sarrif qulubana al-Tahatik Rabbana hablana min azwajina madhuriyatina qurata A'iyun wajjalna lil-Muttakine imama Rabbana atina fi dunya hasanah wa fi l-Akhirat hasanah wa qina azab an-Nar wa qina azab an-Nar wa qina azab an-Nar Subhana Rabbika Rabbil Aziz amma yasifun wa salamun ala al-Mursaleen walhamdulillahi rabbil alamin naqimu al-Salaah b al-Tahoo un 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 Terima kasih.